Kapal tanker bermuatan ribuan kontainer dari Singapura menuju Jakarta kandas di perairan batu berhenti Batam Kepulauan Riau. Saat ini kapal diawasi beberapa kapal patroli dari pangkalan penjaga pantai dan laut Tanjung Uban Bintan. Sejumlah kapal patroli dikerahkan untuk memantau posisi kapal MV Tina 1 yang kandas di perairan batu berhenti Batam Kepulauan Riau pada Senin pagi. Area tersebut berbatasan langsung dengan selat Singapura. Berdasarkan informasi yang diterima pihak pangkalan PLP Tanjung Uban, kapal itu kandas pada minggu malam setelah bertolak dari Singapura menuju Jakarta. Kapal bermuatan 4096 kontainer tersebut kini dalam kondisi miring. Belum diketahui pasti penyebab kapal berbendera Siprus negara di timur tengah ini kandas, tetapi pihak pangkalan penjaga laut dan pantai Tanjung Uban memastikan kapal tersebut tidak menumpahkan minyak yang mengakibatkan pencemaran laut. Sementara itu, 20 awak kapal masih berada di dalam kapal dengan kondisi selamat. Di sini pemantauan dan pengawasan MV kapal yang kandas di Naai yang sangkut atau kandas di sekitar perairan batu berhenti. Tampak di perairan tersebut tidak ada mengalami tumpahan minyak ataupun pencemaran. Terima kasih telah menonton!